Musim kemarau juga tidak mengakibatkan dampak negatif pada ketersediaan gabah. Pasalnya stok gabah di Tabalong masih aman karena hasil pertanian tahun lalu mengalami surplus. Data ketahanan pangan Tabalong menyebutkan, produksi gabah kering giling sampai bulan Juni 2018 besar 86.000 ton, atau sebanyak 54.000 ton beras. Sedangkan konsumsi beras masyarakat Tabalong hanya sekitar 15.000 ton. Yang menjadikan beras per Juni 2018 alami surplus sebesar 39.000 ton. Kondisi ini didukung dengan pertanian di musim kemarau tahun ini yang terbilang berhasil. Pasalnya petani masih bisa memanen padi dengan maksimal karena kemarau berlangsung singkat. Jadi kalau musim kemarau di ketersediaan Tabalong ini sebenarnya kadang berpengaruh, karena kemaraunya juga akan kemarau panjang, jadi kemudian penghujan juga ada banjir, jadi sehingga mengenai persawahan kadang ada masalah, tetap saja berjalan sebagai pemastinya. Jadi kalau masalah pengarau kemarau di kawasan Tabalong, kadang ada masalah. Dan dampaknya juga enggak ada. Kedang-dampaknya kadang ada. Mereka tetap panen, bahkan ada beberapa kejamatan di kawasan Tabalong, dalam beberapa bulan tadi termasuk panen raya. Seperti hanya di daerah kejamatan Banu-Alawas sampai 10.000 ton lebih panennya. Surplus beras di Tabalong menurut Hairin, tak lepas dari faktor kesuksesan petani dalam panen padi. Selain itu ada kejamatan yang melakukan panen raya. Daerah yang dimaksud yaitu di kejamatan Banu-Alawas. Pada bulan Mei lalu, petani dapat memanen padi hingga tembus 10.300 ton. Syarifi Dayat, TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati.